Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina Wa maulana muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa barik wa sallim Jamaah setia Channel Maswil Huda Insya Allah Kita semua Dimulyakan Allah Dalam Kesempatan kali ini Saya Akan menjawab Pertanyaan dari saudaraku Yang bertanya Pada komentar Di video kami yang sebelumnya Tentang penafsiran Atau makna mimpi Memotong kuku Maka Simaklah sampai sempurna Insya Allah Akan saya jawab Sebagaimana Keterangan Yang terdapat Di dalam kitab-kitab Tafsir mimpi Dalam Kitab-kitab Dijumpai Beberapa Keterangan Yang menjelaskan Mengenai Tafsir mimpi Memotong kuku Menurut ulama Tetapi Tidak semua mimpi Dapat Ditafsirkan Dengan benar Mimpi yang benar Hanyalah mimpi Yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Dijelaskan dalam Kitab Mirkah Al-Mafatih Sarah Miskah Al-Mashabih Tidak semua yang dimimpikan Oleh seseorang itu Benar Dan bisa Ditafsirkan Mimpi yang benar Hanyalah mimpi Yang berasal dari Allah Yang disampaikan Padamu Lewat Malaikat Penyampai Mimpi Yang diambil Dari Naskah Ummul Al-Kitab Selain itu Adalah Mimpi Yang sia-sia La ta'wilalaha Mimpi Yang tidak Bisa Ditafsirkan Menurut Syekh Muhammad Ibn Sirin Arti Mimpi Memotong Kuku Merupakan Pertanda Seseorang Akan Menginfakkan Hartanya Di Jalan Allah Apabila Seseorang Bermimpi Melihat Dirinya Sendiri Memotong Kuku Maka Dia Akan Memenuhi Kewajiban Kewajibannya Dalam Urusan Harta Seperti Kewajiban Membayar Syakat Fitrah Bagi Setiap Muslim Sebagaimana Keterangan Beliau Dalam Kitab Tafsirul Ahlam Pada Halaman 207 Apabila Seseorang Bermimpi Memotong Kuku Maka Dia Akan Mengeluarkan Zakat Fitrahnya Dari Penjelasan Kitab Ini Dapat Diketahui Bahwa Menurut Syekh Muhammad Ibn Sirin Memotong Kuku Dalam Limpi Merupakan Pertanda Orang Tersebut Akan Mengumfakkan Hartanya Di Jalan Allah Apabila Seseorang Bermimpi Melihat Dirinya Sendiri Memotong Kuku Baik Itu Kuku Tangan Maupun Kuku Kaki Maka Dia Akan Memenuhi Kewajiban Kewajibannya Dalam Urusan Harta Seperti Kewajiban Membayar Syakat Fitrah Bagi Setiap Muslim Demikianlah Penjelasan Mengenai Arti Mimpi Memotong Buku Yang Kami Kutip Dari Kitab Tafsirul Ahlam Pada Halaman 207 Jika Kita Adalah Seorang Muslim Disarankan Untuk Selalu Membaca Doa Setelah Terbangun Dari Mimpi Baik Itu Mimpi Baik Maupun Mimpi Yang Huruk Ketika Terbangun Dari Mimpi Yang Baik Mimpi Indah Mimpi Yang Mempunyai Makna Kebaikan Bacalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Yang Memelihara Alam Semesta Sedangkan Ketika Terbangun Dari Mimpi Yang Buruk Mimpi Yang Menakutkan Bacalah Allahumma Ini A'udhu Lika Min Amali Syaiqan Wasayyiatil Ahlam Ya Allah Sesungguhnya Aku Memohon Perlindungan Kepadamu Dari Tingkah Laku Syaitan Dan Dari Mimpi Mimpi Yang Buruk Hanya Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yada Sen